Presiden Jokowi Dodo kembali mengajak warga agar menghentikan ujaran kemujian dan penyebaran hoax. Acara tersebut diungkapkan saat bertandang ke Kota Bandung, Jawa Barat. Presiden Jokowi Dodo menghadiri deklarasi jabar kondusif di Jalan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk menuju ke lokasi, Jokowi kembali menunggangi motor street tracker warna hijau. Setiba di lokasi, Jokowi langsung meninjau sejumlah pameran yang ada di Jalan Braga, Bandung. Sebelumnya, Jokowi menerima penghargaan sebagai Pini Sepu, Paguyuban Pasundan. Pini Sepu merupakan penghargaan tertinggi dari masyarakat Sunda untuk tokoh yang dianggap telah berperan dalam membangun Indonesia. Jokowi Dodo diberi kujang emas sebagai pin sepuh, disaksikan sejumlah tokoh Sunda. Dalam pidatonya, Jokowi Dodo merasa bangga dengan penghargaan yang dia terima. Namun, ia berpesan agar keluarga besar Pasundan tidak terpancing hoax. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk hijrah, hijrah dari ujaran-ujaran kebencian kepada ujaran kebenaran. Hijrah dari pesimisme ke optimisme. Hijrah ke HH yang konsumtif, ke HH yang produktif. Karena inilah yang diperlukan bangsa kita Indonesia. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 01, Maruf Amin, juga menemui sejumlah tokoh Sunda. Maruf meminta dukungan untuk memenangkan pasangan Jokowi Dodo Maruf Amin dalam Pilpres 2019 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, John Henra, TV One, mengaparkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.